Biar lebih lemas dan juga posisi pinggul lidah sakit adalah sebagai berikut. Salah satu cara menggunakan media samsa sebagai partner latihan dengan melatih lentingan pada lutut kaki ke arah samsa yang digunakan dalam lentingan. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan pelatihan agar lentingan lutut menjadi lemas atau tidak sakit ketika melakukan latihan. Salah satu cara untuk melatih lutut kaki, untuk melakukan lentingan biar lebih lemas dan juga posisi pinggul lidah sakit adalah sebagai berikut. Bisa melakukan jangkuk bangun dengan gerakan seperti ini. Jadi angkat pinggul di setengah lutut dengan merasakan tenaga ada pada paha. Jadi lakukan gerakan naik turun seperti ini. Dan juga posisi pundak misalkan agak bungkuk karena saat melakukan jangkuk bangun agak terasa tenaga ada pada gerakan di lutut. Rasakan naik turun seperti ini setelah melakukan jangkuk bangun setiap kali, apakah merasa lemas atau tidak? Itu tergantung dari posisi ketika kita melakukan jangkuk bangun. Posisi di sebelah belakang, diusahakan tenaga berada di sekitar pinggul. Dan lakukan jangkuk bangun sesuai dengan kekuatan kita. Selain satu cara lain untuk melakukan latihan lemasan lentingan adalah Melakukan jangkuk bangun berkali-kali setiap dengan kekuatan kita 50 atau 100 kali setiap melakukan latihan. Dan merasakan tenaga berada pada pinggul dan juga fokus pada kaki. Satu cara yang lain adalah melakukan posisi lentingan kaki melatih dengan gaya seperti ini. Jadi lakukan berganti antara kaki di sini dan di kanan. Dengan melakukan beberapa kali lentingan pada lutut. Jadi kembali. Lakukan gerakan berulang-ulang di sini kanan. Setelah merasa panas, baru kita akan melakukan latihan dengan samsak. Jadi posisi kaki diangkat setengah dan lakukan lentingan ke darah samsak. Angkat setengah dan lentingan ke samsak. Angkat, lentingkan. Ketika melakukan tenaga seperti ini, jadi posisi jangkar yang menumpuk ke tanah dan lurus. Kaki yang mengenai samsak dengan lentingan lutut. Setelah melakukan benturan dengan samsak, posisi tubuh ataupun gerakan lutut adalah seperti semula kembali. Untuk mendapatkan gerakan kiri kanan, ini dilakukan gerakan dari arah pinggul. Jadi gerakan pinggul antara pinggul kanan dan kiri setelah melakukan angkatan lutut. Adalah sangat berperan penting ketika melakukan gerakan sipsak. Posisi badan setelah kaki kanan atau penciri bersentuh dengan samsak. Meski harus kembali ke posisi semula, apinya tidak terjadi goyah ketika kaki telah terbenturkan dengan darah samsak. Gerakan pinggul adalah sangat berpengaruh ketika melakukan speed yang lebih cepat untuk pinggul bersenap memegang peran. Pentingan kaki didorong dengan gerakan pinggul sedang berganti. Untuk menambahkan variasi gerak, bisa dilakukan tambahan dengan loncatan. Kaki yang bertumpuh di tanah dengan catatan tetap setelah melakukan gerakan, posisi tubuh tidak boleh goyah. Setelah melakukan gerakan, posisi tubuh itu kaki tidak goyah dan tidak condong ke depan ataupun ke belakang. Posisinya tegak, sesuai dengan posisi semula. Kita review kembali, jadi gerakan tadi semoga bermanfaat. Dengan angkatan lutut selalu dilentingkan. Dengan catatan, gerakan di darah pinggul itu adalah berperan untuk mendorong gerakan kaki ketika melakukan ke arah sasaran. Baik itu, kecepatan ke kanan latihan pengkiri. Gerakan air gosan tetap diperlukan setelah pengangkatan kaki menuju ke arah sasaran. Jadi posisi tidak boleh colong. Semoga dengan gerakan singkat tadi, dapat menambah pengguna haram pengetahuan teman-teman dalam melakukan pelatih menggunakan media sansak. Media sansak sebagai partner latihan. Semoga dengan sering pengalaman, video singkat dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sehingga saya tetap bersemangat untuk melakukan olahraga yang menggunakan media sansak sebagai partner melakukan pelatih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan media sansak. Terima kasih.